Di video kali ini sesuai janji saya di video sebelumnya untuk membahas mengenai dropship mulai pengertian dropship itu apa sampai teman-teman bisa punya toko di marketplace nanti akan saya buatkan videonya secara serial ya ada mungkin beberapa part di video yang pertama ini ini basic banget mengenai dropship jadi kita bahas dari mulai pengertiannya sampai apa sih kekurangan dan keuntungannya sebagai seorang dropshipper oke teman-teman jadi ada 4 hal yang basic banget untuk kalian yang mau memulai dropship yang pertama apa sih dropship itu dropship ini adalah seorang penjual online atau pedagang online yang dia itu bisa menjual barang tapi tidak stok barang ada gambaran ya dia itu pedagang online tapi dia tidak stok barang tidak memiliki stok tidak bermodal untuk stok jadi tugasnya hanya menjual gambar setelah ada yang beli maka dia beli ke supplier nanti supplier yang akan kirim ke pembelinya itu sesimpel itu untuk menjadi seorang dropshipper yang kedua alurnya itu bagaimana jadi di dalam dropship ini ada 3 hal yang paling penting teman-teman yang pertama ada pembeli yang kedua ada dropshippernya atau penjualnya lalu yang ketiga ada penyedia barangnya yaitu supplier nah ketiga komponen ini saling berkaitan yang pertama pada saat pembeli membeli barang ke toko kita sebagai dropshipper maka kita beli lagi produk tersebut ke supplier kita karena kan kita sebagai dropshipper nggak stok barang nih jadi beli ke supplier kita nanti supplier kita akan kirim barang tersebut ke ekspedisi ke alamat pembeli kita dengan nama pengirimnya itu nama pengirim nama toko kita bukan nama supplier kita ya jadi kesannya bagi pembeli kita itu kita beneran tokonya ada gitu padahal yang kita jual itu adalah gambarnya yang kita posting setelah ada yang beli kita beli ke yang punya barang sesimpel itu semudah itu dan menguntungkan jadi bagi yang minat ayo jadi dropshipper lalu yang ketiga kalau kalian sudah paham poin pertama dan dua tadi kalian di poin ketiga ini cari suppliernya jadi kalian tentukan dulu barangnya mau apa yang kalian jual produknya apa lalu cari suppliernya cara cari supplier itu kalian bisa melalui sosial media seperti Instagram ataupun di marketplace seperti Tokopedia Shopee dan yang lain atau juga bisa langsung ke website penyedia dropshipper contoh misalkan Jackmall lalu dropship aja dan lain-lain yang menyediakan produk untuk dropshipper jadi tugas kita ini menjual dan setelah ada pembelinya kita beli lagi ke supplier kita nah nanti secara terperinci bagaimana cara cari suppliernya saya akan buatkan video khususnya ya jadi bagi kalian yang mau jualan online subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika saya upload videonya maka akan ada notifikasi ke handphone kalian lalu yang berikutnya apa sih kelebihan dan kekurangannya dropshipper nah yang pertama kelebihannya teman-teman tentu yang tadi itu pada saat kita jualan kita tidak perlu stok produk itulah kelebihannya jualan online jadi kita mau jualan gak harus bermodal dulu tidak harus juga mengambil resiko dengan stok barang dan kita tetap bisa dapat untung dengan cara jadi dropshipper lalu apa sih yang menjadi kekurangannya tentu kekurangannya yang berdasarkan pengalaman saya nih yang paling utama pada saat barang yang dikirim ke pembeli kita itu berbeda dengan foto nah itu akan jadi masalah kita akan dikomplain atau yang dipesannya ukuran A yang dikirimnya B itu ada aja selalu seperti itu yang berikutnya pada saat kalian punya supplier yang lelet balesnya yang lambat pelanggan itu atau pembeli itu ingin dibalasnya lebih cepat kan dan mereka juga akan kemungkinan besar membeli ke toko kita nah kalau kita balesnya aja lambat bagaimana pembeli itu mau beli produk ke toko kita dan kemungkinan besar mereka akan membeli di toko yang lain dengan produk yang sama ya jadi kalau suppliernya lambat bales itu sangat-sangat merugikan sih nah yang berikutnya itu dari update stok produk nah banyak supplier yang tidak real stok produknya jadi pada saat kita beli ternyata barangnya kosong mereka batalkan dan kita pun harus membatalkan ke customer kan jadi masalah kita ditanya oleh pelanggan kita barangnya ada tidak ada setelah dia beli supplier kita barangnya kosong akhirnya kita harus membatalkan itu diantaranya yang menjadi kekurangan pada saat kita menjadi seorang dropshipper jadi teman-teman harus perhatikan suppliernya bagus dan barang yang dijual itu real sesuai dengan yang dipoto itu aja teman-teman untuk video kali ini apabila ada pertanyaan, masukan, dan saran silahkan di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax